Hai way guys semuanya di channel kami sekarang kita akan mengetes LCD Vivo Y91 kalau yang kemarin 95 ya Hai ini yang tadi saya lepas menggunakan blower ya sangat mudah nih LCD yang baru ya guys ini masih ada plastiknya langsung saja kita pasang ke area sini jadi sebelum diklaim kita harus di tes terlebih dahulu ya di tes terlebih dahulu Apakah menyala atau tidak ya selanjutnya kita pasang untuk fleksibelnya kita pasang fleksibelnya ini kalau sedikit miring dia agak sedikit susah jadi harus sesuai dulu ini di klik nyampe bunyi krek ya oke kiranya ini udah masuk nempel ini untuk sementara seperti ini dulu ya pengetesan kita pasang baterai jadi jangan di paten dulu ya oke guys jadi apakah LCD nya menyala atau tidak ya ini masih segel LCD nya kita nyalakan Hai dia getar nah dia nyala ya jadi itu untuk mengetes jangan diburu di lem karena harus di tes terlebih dahulu unboxing ya kalau dari di online seperti ini dusnya Hai nah setelah misalkan dia menyala kemudian buka menu apakah digeser-geser dia mau atau tidak ya Hai jadi prosesnya panjang kalau untuk secara detail dibuatkan video Hai nah Hai baterainya sisa empat Hai dan memuat aplikasi Oke normal ya guys Hai tuh mantul hai 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 mantul habis guys Hai kita buka menu telpon kita klik 123456789 bintang magar hapus Ayo kita cek untuk kontrasnya guys kita cek kontras yaitu ini Hai ini kontras layar Oke fungsi ya Hai mantul habis guys kalem kontrasnya ini merek oge Hai guys semoga bermanfaat untuk cara mengetes LCD jadi ini normal fix ya Hai coba kita buka kamera baterainya kuat atau tidak ya tidak bisa menggunakan lampu kilat ketika baterai levelnya itu rendah Hai ini kamera depan Yes buh bening banget Hai jos ya hai 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 di kamera belakang apakah masih normal buh bening juga guys Hai jos aman LCD jangan lupa bandung subscribe ke channel next video selanjutnya sekian terima kasih itu cara pengecekan LCD ya sebelum dipasang dan kita lanjut part keduanya yaitu cara mengelem dan pemasangan yang benar ya hai hai hai